...masyarakat sebagai alasan mengapa mereka tidak puas, itu bisa salah satunya kita jadikan indikator untuk mencari pemimpin. Saya ingin tunjukkan kepada Anda hasil survei yang dilakukan oleh lembaga lingkaran survei Indonesia pada tahun 2013. Dari 59% kurang puas dengan reformasi, hanya 31% yang menyatakan cukup puas. Alasan tidak puas, korupsi para politisi, kasus-kasus intoleransi, kehidupan ekonomi semakin sulit, kemudian dianggap reformasi gagal, lahirkan pemimpin nasional yang kuat, dan juga kasus orang hilang tidak menyentuh aktor intelektual. Ini alasan mengapa hanya 30% yang merasa reformasi cukup puas. Alasan-alasan ini wajar tidak, Bung Fahri? Ya wajar, karena itu perasaan publik ya. Meskipun kita tahu bahwa pemimpin itu penting untuk melihat itu untuk diselesaikan. Anda kayaknya berharap ada satu pahlawan yang bisa menyelesaikan semuanya, kan tidak mungkin bergantung pada pahlawan. Karena saya gini, saya terlalu banyak melihat orang yang meratapi masalah tapi tidak diselesaikan. Saya ke depan akan mendukung orang yang menyelesaikan masalah. Siapa yang Anda maksud meratapi masalah? Banyaklah, ya. Bung Fahri, kalau kemudian ada salah satunya adalah kasus orang hilang tidak menyentuh aktor intelektual, bagaimana kemudian Anda menanggapi? Ya, kalau ini, saya kira kalau ada misalnya bukti siapa aktor intelektual yang dimaksud, ya diajukan aja, disidangkan ke pengadilan. Tetapi kalau yang sementara ini kan selalu rumor-rumor dan rumor ya. Dalam hal ini yang menjadi tertuduh dan selalu menjadi fitnah adalah kepada Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo tidak pernah memerintahkan apapun dan sudah ada mahkamah militer tinggi ketika itu yang sudah memfonis tim Mawar yang menjadi inisiator dari penculikan. Itu pun yang sembilan orang. Dan sembilan orang, lima dari sembilan orang itu menjadi Gerindra sekarang. Mereka menjadi anggota DPR dari Gerindra, Saudara Pius Lusrilana, Saudara Desmond Mahesa yang dulu bersama-sama dengan Saudara Adian, ada Saudara Haryanto Taslam, ada Anrus Dianto, dan lainnya. Semuanya ada di Gerindra. Jadi tidak ada itu. Semua ini cuma fitnah. Gitu ya. Yang ditujukan dan ini menjadi alat politik. Nomor lima ini selalu menjadi alat politik yang diungkit setiap lima tahun. Fitnah rutin ini. Fitnah rutin? Fitnah rutin. Bung Adian, fitnah rutin itu. Berarti dia mengatakan Komnas HAM mempernyalbarkan fitnah. Karena Komnas HAM itu yang mana? Tahun 2008 ada aktivis-aktivis yang memang mereka punya bagage, politikal bagage. Ketika itu yang namanya TGPF juga punya politikal bagage. Saya yang hadir misalnya pertemuan Mark Kostrat tanggal 14 Mei. Kan begini, pertama katanya itu fitnah rutin. Saya bilang kalau disebut fitnah, karena sumbernya investigasi Komnas HAM, artinya Komnas HAM lah yang menyebabkan fitnah. Ajukan aja, kalau misalnya mau ada bukti-bukti. Kalau begitu merasa di fitnah, adukan saya ke polisi Komnas HAM-nya. Tidak perlu. Karena tidak ada juga yang menyebut kepada Pak Prabowo. Kenapa? Tidak ada. Karena Komnas HAM juga dibiayai oleh PBM. Mereka punya mekanisme kerja, mereka punya mekanisme investigasi dan sebagainya. Komnas HAM hanya mengatakan diminta keterangan kepada para pimpinan tentara ketika itu. Tidak menyebut apa-apa. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hanya menyebut. Hanya menyebut diminta keterangan. Karena terkait dengan itu. Bentar. Saya ingin, Bung Adian, tadi spesifik disebutkan bahwa 5 dari yang diculik bergabung ke Gerindra. Berarti sudah tidak ada masalah. Dan Anda perlu menjawab itu, Bung Adian. Karena teman Anda, Desmond, yang tadi Anda sudah mengingatkan pergabungan Prabowo. So, saya menyebutkan. Jangan dipotong dulu ya, Bung, ya. Dalam teori, dalam teori intimidasi katanya, kalau mau kita mengajak orang ikut kita, berikan dua hal sekaligus. Pertama, ancaman dan kedua, tawaran. Berikan bersamaan, pasti ikut. Oh, enggak. Ini jauh berbeda. Saya tidak bilang siapa siapa. Saya tidak bilang siapa siapa. Ini salah. Bukan. Saya tidak bilang siapa siapa. Saya cuma menyampaikan. Kan dalam teori, saya tidak menuduh orang, jangan melakukan agresi. Anda jangan menuduh orang-orang itu dipaksa untuk bergabungan. Tidak. Saya juga suka rela dan berjuang bersama-sama partai Gerindra. Sekarang ini, saya cuma kapal mereka. Saya sudah menjadi angkota parlemen. Saya mungkin punya pendapat begini. Dulu, tahun 2009, pertanyaan yang paling banyak itu adalah, bagaimana nasib dari orang-orang yang ditangkap waktu peristiwa 27 Juli? Apa? 1996. Oke. Nah, jawaban dari PDI Perjuangan waktu itu adalah, bahwa sebagian dari mereka sekarang sudah masuk PDI Perjuangan. Dan sebagian dari mereka sudah menjadi anggota DPR dan DPRD. Artinya sama saja dengan apa yang disampaikan oleh Gerindra. Beda, 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 beda. Nah, waktu itu juga terjadi penanggapan. Dan saya sakti mata waktu itu. Yang menangkap PDI Perjuangan. Iya, iya. Bukan. Tetapi, ada Pak Sotioso, ada permaaf. Oke, apa-apa intinya Anda mau katakan apa? Kalau mau mengatakan bahwa dalam bahasa politik, ya kalau udah nggak nyatu lagi, ya sudah, semua bisa jadi sumber persoalan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor...